Intro Bisnis berjualan online kini kian menjamur. Banyak orang memanfaatkan pandemi ini untuk memulai berjualan online. Lalu bagaimana cara kita memiliki fondasi yang kuat untuk berjualan online? Saat ini kita sudah terhubung bersama Kak Rinka Absari selaku konsultan digital marketing. Halo Kak Rinka, apa kabar? Hai, baik Tiana, apa kabar? Baik, Alhamdulillah sehat-sehat ya Kak? Sehat. Oke, dan sesuai dengan tema Good Talk hari ini kita akan ngebahas nih gimana sih membuat fondasi yang kuat untuk berjualan online. Karena di tengah pandemi ini banyak ya usaha-usaha yang muncul gitu. Apalagi rata-rata online tuh makin banyak inovasinya juga gitu. Tetapi untuk pertama kali nih, untuk bisa memulai bisnis atau berjualan online, apa sih yang harus dipersiapkan? Apakah memang kita harus passion dulu atau memang berjualan di tengah keadaan yang sulit? Gimana Kak? Kalau dari aku sih mungkin bukan passion, tapi lebih ke dorongannya. Kenapa sih kita memulai bisnis online yang itu? Kan kalau misalnya bisnis online banyak. Tapi kenapa yang itu yang dipilih? Biasanya first thing on your mind itu kan biasanya kita memilihnya yang itu gitu ya. Tapi kenapa memilih yang itu? Apakah suka? Apakah apa nih alasannya? Dan kenapa mau mulai bisnis online? Karena perjalanan pengusaha itu agak lonely. Jadi kalau misalnya dari awal niatnya itu nggak kuat, di tengah jalan itu pasti bakalan putus semangatnya. Penting banget. Bener-bener-bener. Ngerasa, iya lumayan kerasa. Karena memang sejujurnya saat ini juga lagi ngejalanin bisnis online tapi memang agak mandek nih gitu. Ya jadi curhat dikit nih. Nah tapi untuk bisa kuat gitu loh niatnya itu selain kita suka, apa nih kak yang selain suka, selain memang harus apa nih yang kira-kira nguatin niat untuk tetap berjualan gitu kak? Supaya semangatnya nggak hilang. Oke. Biasanya kita punya goal dalam hidup. Goalnya tuh mau apa? Kenapa mau jualan itu? Jadi contohnya pas waktu dulu itu aku pernah jualan berbagai macam barang ya. Banyak banget ya. Tapi misalnya contohnya adalah aku ngejual salah satu produk aku itu adalah nugget untuk anak kecil. Jadi aku ngeliat nugget anak kecil sekarang itu banyak pengawetnya setiap kali ke supermarket kayaknya nggak ada tuh yang nggak pakai pengawet, nggak pakai penyedap rasa. Terus aku bingung ini kalau misalnya saudara-saudara aku keponakan, nanti anak gitu, mau makan, terus itu gimana? Jadi itu tuh udah deep down inside itu adalah kepercayaan atau belief gitu. Jadi kalau misalnya aku berpegang teguh pada belief itu, setiap kali semangatku turun pas waktu mau jualan, aku akan ingat. Oh iya ya dulu tuh aku bikin bisnis ini karena alasan itu. Jadi apa tuh alasannya? Padahal misalnya mau jualan baju pun, itu pasti ada alasannya. Aku pengen cantik atau aku pengen cewek-cewek lain cantik. Tapi deep down inside emang pengennya itu. Itu bakal tergambar pas waktu di pengusahanya itu. Oke, nah tapi kalau untuk pertama kali membangun ide bisnis online itu, kita mesti apa kak? Mesti niat. Lalu, lalu gimana tuh? Mesti kan angot-angotannya, kan persiapannya juga banyak kayak selain modal. Modal bukan cuma uang aja gitu, tapi kan kemauan, waktu gitu. Gimana tuh kak supaya bisa bener-bener semakin kuat dan akhirnya bisa menjalankan bisnis gitu? Oke, pernah ingat ini enggak kalau janjian buka puasa bareng? Kalau misalnya dadakan lebih sering kejadian dibandingin yang direncanain. Nah, bisnis juga suka kayak gitu. Jadi dijalanin aja. Nanti kalau misalnya memang pas waktu sebulan, eh kayaknya enggak works nih, ganti aja yang lain. Enggak kan ada yang marah kok. Sampai akhirnya kamu tahu yang mana yang memang cocok. Oke, oke. Jadi jangan terlalu lama kalau tahu bahwa itu enggak akan workout. Gitu. Evaluasi ya, evaluasi itu penting ya. Jadi sembari berjalan nih, kita harus tahu nih kira-kira. Ternyata di ide awal itu belum tentu bisa sustain gitu ya kak ya. Betul. Oke, nah setelah kita tahu nih, pertama niat. Kita udah tahu nih mau bikin bisnis apa. Yang kedua, kita punya modal. Dan yang ketiga adalah menentukan target. Nah, seberapa penting sih kak? Kita tuh sebagai pembisnis itu tahu target market kita itu seperti apa dan siapa. Oke. Jadi kan tadi kita udah tahu ya produknya mau jualannya apa. Biasanya produk yang kita mau jual itu ada tiga. Produk apa yang kita pakai atau kita konsumsi memang sehari-hari. Atau yang kedua produk yang memang kita suka. Suka banget, walaupun enggak ngerti-ngerti banget. Atau yang ketiga yang kita ngerti. Contohnya, misalnya kalau apa yang kita pakai karena perempuan, biasanya suka jualan baju. Karena emang suka bajunya. Tapi kan bajunya kayak apa? Ada teman saya misalnya jualannya itu pernah baju renang. Karena dia senang banget renang gitu. Dan baju renang itu buat muslim. Nah, jadi dia ya memang dia pakai itu untuk itu. Terus abis itu yang kedua adalah suka. Ada juga yang dia suka untuk brand luxurious. Dia suka, tapi kalau bisa dibilang dia pakai ya dia mungkin enggak pakai segitunya. Tapi dia suka banget. Atau yang ketiga yang mengerti. Ada teman saya yang juga jualannya itu daging. Karena orang tuanya adalah pengusaha daging. Daging-dagingan. Jadi, apa yang bisa pilih tuh di antara ketiga itu. Nah, dari ketiga ini kan udah dipilih nih produknya yang mana. Penting banget menentukan target market. Karena enggak semua produk itu sama. Jadi, enggak semua produk untuk semua orang. Jadi, penting banget untuk menentukan target marketnya siapa. Kalau bisa spesifik banget. Nah, kalau misalnya udah tahu kan target marketnya dan lain-lain gitu. Itu balik lagi nih. Ternyata ada satu permasalahan lagi. Kalau misalnya ternyata hobi itu sebenarnya bisa enggak sih Kak dijadiin bisnis. Karena gini, ada yang oke. Kita suka nih. Kita suka ngejalaninnya. Tapi ternyata dalam menjualkannya itu tidak semudah itu gitu. Gimana tuh Kak kalau misalnya untuk jualan karena hobi. Dijadinya tuh emang cuman, misalnya nih aku suka masak misalnya. Udah aku suka masak aja untuk jualan. Tapi enggak tahu nih marketingnya seperti apa. Apa yang harus dijual. Bukan apa yang harus dijual. Tapi gimana cara ngejualnya? Kira-kira gimana Kak? Kalau misalnya hobi mau dijadiin jualan. Itu kayak hidup di dalam ini ya. Seneng banget sebenarnya rasanya. Tapi ada juga beberapa yang malah jadi tersiksa. Karena masaknya udah jadi bukan hobi lagi. Jadi harus hati-hati nih. Kalau mau memang menjadikan hobi tersebut pekerjaan kita. You may not have to work everyday for your life. Tapi rasanya. Mungkin bagi setiap orang mungkin ada yang rasanya seperti itu. Tapi ada yang malah jadi tertekan karena dia enggak punya hobi lagi. Itu adalah hidup dia jadinya. Hobi kan buat melampiaskan sesuatu ya. Dari pekerjaan ke waktu luang. Tapi begitu udah kamu enggak punya lagi. Hobi itu jadi kerjaan kamu. Tergantung itu masih tetap jadi hobi atau enggak. Kamu masih tetap seneng apa enggak tuh yang itu. Oke lalu apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya memang sudah terjebak dalam situasi itu. Biasanya kalau misalnya sudah terjebak dalam situasi itu. Itu waktunya untuk memilih. Kadang tuh kalau lagi usaha. Agak sulitnya adalah menentukan. Aduh ini kan udah ada penghasilannya. Sayang gitu ya. Jangan lupa sayang itu jangan sama produk. Sayang itu sama diri sendiri dulu. Sering banget soalnya pengusaha itu sayangnya sama karyawan. Sayang nih karyawannya. Sayang nih produknya. Sayang nih mereknya gitu ya. Tapi diri dia tuh tersiksa. Dan itu pernah terjadi juga sama saya. Jadi yang tersiksa jadi pengusahanya sendiri. Jadi pengusaha itu juga harus nge-refleksiin sih. Kamu harus ngambil keputusan. Apakah mau menjadikan hobi itu pekerjaan atau enggak. Oke. Nah untuk memulai bisnis. Tentu tadi ya sudah banyak yang harus dipersiapkan. Dari niat, modal, target marketnya dan lain-lain. Tapi di tengah itu apa sih biasanya masalah-masalah yang dialami oleh para pemula ketika mereka mau mulai bisnis. Oke. Ini biasanya ditanyain ke saya itu. Saya gimana nih saya problemnya adalah digital marketingnya. Digital marketingnya. Padahal digital marketing itu adalah hanya salah satu tool saja untuk mendukung penjualan. Padahal kalau kita lagi menelitik lagi ya itu semuanya, semuanya ditelisik. Nah itu tuh biasanya masalahnya operasional. Stok, keuangan, produksi. Tiga ini adalah yang paling sering ditemuin masalahnya. Bukan digital marketingnya, bukan pemasarannya. Tapi justru stok keuangan sama produksi. Kalau si produknya memang sudah enggak masalah ya dari segi kualitas segala macam. Biasanya justru operasional nih yang jadi masalah, bukannya pemasarannya. Tapi kan digital marketing itu kan sekarang menjadi tools yang sekarang bisa menjadi tempatnya orang berjualan. Karena kan memang berarti modalnya kan tinggal niat, modal niat terus itu kan uang untuk produksinya. Dan kalau misalnya online itu kan yaudah berarti kan via platform aja gitu. Kalau misalnya secara online kan kita harus misalkan jualan apa? Makanan berarti kita harus sewa tempat. Betulnya itu lebih banyak gitu kan Kak. Tapi itu bisa menjadi kayak masalahnya itu adalah ini gimana nih secara untuk menarik peminatnya gitu. Misalkan dari Instagram bisa yang cakep gimana. Kan gitu-gitu kan Kak jadi permasalahan. Mungkin itu kali Kak. Karena kan memang Instagram sekarang tuh jualan di Instagram tahunan kan bisa menjadi daya tarik. Gimana Kamu menurut Kakak? Betul. Jadi maksud aku adalah pertama stoknya. Biasanya kita kan kita udah ngeiklanin deh gede-gedean. Ternyata stoknya nggak siap. Nah itu masalahnya. Jadi masalah digital marketingnya atau pemasarannya itu bisa-bisa dia pasarin. Tapi yang jadi masalah sama si customer itu kan pas waktu dia nanya stok terus barangnya nggak ada. Orang tuh suka pusingnya adalah aduh trafficnya gimana trafficnya. Tapi betul memang trafficnya kan harus ada dulu ya. Terus abis itu yang kedua keuangan. Dia tuh tidak menghitung biaya iklan masuk ke dalam harga produk. Jadi biaya iklan yaudah deh keluarin dari dompet pribadi owner satu. Kalau nggak yaudah iklan-iklan aja tapi nggak diukur. Keberhasilannya terus nggak juga diukur. Itu nanti ada biaya tambahan ke produk dan lain-lainnya. Yang ketiga produksinya. Produksinya jadi kejar-kejaran nih. Jadi sama kayak stoknya tadi ya. Ngelola stoknya itu nggak bagus. Jadi pemasaran betul. Tapi jangan lupa setelahnya. Karena kan nanti jatohnya adalah kalau pemasarannya udah oke. Customernya udah beli. Eh barangnya nggak ada. Lah jadinya ini juga gitu. Berarti harus emang dari. Ya kita harus perhatiin tetap stoknya dulu. Baru pemasarannya di Instagram. Dan maksudnya di digital marketingnya gitu ya. Walaupun emang itu menjadi concern. Concern. Iya ya ya. Betul. Oke. Tapi kan di masa pandemi ini kan platform digital marketing bisa menjadi salah satu cara yang bisa dibilang paling mudah lah untuk memulai bisnis gitu kan. Dari offline aja sekarang ke online gitu. Banyak yang store-store yang gede pun juga beralihnya tuh ke online ya. Mungkin lebih aman lah ya untuk sekarang. Tapi kan tidak sedikit pula yang itu mengalami kesulitan karena masalah digitalisasi kembali lagi. Gimana nih kak cara penjual agar tetap dapat mengoptimalkan digitalisasi ini? Oke. Karena banyak banget yang bilang digitalisasi. Ternyata tuh cuma punya akun media sosial aja dianggap digitalisasi buat dia. Jadi dia tuh nggak ada tuh strategi pemasaran media sosialnya tuh nggak ada. Yaudah posting aja produknya. Loh. Kalau cuma diposting aja produknya kan gimana ya. Rasanya agak membosankan gitu kan. Dia pikir mengelola media sosial ataupun dia mengelola penjualan online itu sama akan mengelola penjualan offline. Kalau penjualan offline kamu tinggal taruh aja di pajangan ya kan. Tungguin deh tuh orang datang. Karena toko kamu misalnya ada di jalan raya. Tapi di dunia virtual toko kamu itu ada di mana yang kita nggak tahu ada di mana ya kan. Jadi untuk menemukannya saja kamu juga harus menentukan tempat-tempat strategisnya. Nah hanya tempatnya memang berbeda di dunia virtual yang banyak banget pesaingnya. Atau di dunia fisik. Nah gimana kak untuk bisa tahu nih kalau misalnya untuk bisa dapat mengelola bisnis secara digital. Bukan hanya sekedar untuk punya akun bisnisnya aja. Tapi gimana cara ngelolanya juga tuh gimana kak? Itu tuh penting soalnya. Iya jadi biasanya itu yang kurang siap tadi ya. Stok keuangan sama produksinya. Jadi biasanya pas suatu kita mindahin dari stok offline ke online. Paling pertama itu biasanya stoknya manajemennya langsung kacau. Karena eh ini ada penjualan di website misalnya. Ya tapi ini pembeli gue udah di depan mata nih. Karena dia penjualannya fisik kan. Nah artinya kan stoknya harus dipisah. Stok online sama offline. Bisa dimanage atau nanti ada pindah transfer-transfer stoknya. Jadi biar si penjual itu gak bingung. Terus kalau gitu kalau misalnya gak ada stoknya terus gimana? Enak kalau misalnya penjualan online sebenarnya. Bisa pre-order ya. Kalau di fisik saya mau beli barangnya gak ada pre-order ya. Lah masa saya harus datang lagi? Jadi ada kelebihan ada kekurangannya nih untuk fisik dan juga yang online. Yang pasti adalah kalau persiapan untuk pindah itu adalah stoknya dulu yang dipindahin. Siapa yang nanti bakal ngelola ya kan? Terus dimana nanti bakal ngelolanya? Nah itu semua hal itu tuh harus dipikirin. Karena kadang yaudah deh itu pegawai gudang yang itu aja tuh. Udah tuh jadi admin. Terus dia ngetik-ketik masih typo. Terus dia gak tau cara bales yang kayak gitu-gitu. Jadi persiapan untuk offline ke online ini masih banyak yang agak gagap. Untuk bertransformasi. Oke 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 oke. Kita masih akan mau ngebahas nih kira-kira gimana fondasi yang kuat untuk berjualan online. Tapi kita break dulu ya kak. Jadi semua viewers jangan kemana-mana tetaplah bersama kami di Good Talk. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax